Halo, ketemu di kelas literasi finansial dan investasi. Kali ini aku akan jelas tentang literasi finansial dan investasi untuk para perempuan. Oke, kita lihat PPT-nya. Tungguh, tungguh. Luding, luding, luding. Ya, ini dia. Kenapa sih perempuan perlu mengetahui literasi finansial dan investasi? Ada kekuatan apa, ya. Kemudian, beginanya, kita mau cari tahu mindset kita terhadap uang dan mengekspor hubungan kita dengan uang. Terus bagaimana supaya uang ini berjauh untuk kita, strateginya untuk masa depan. Oke, saya Diana V, saya entrepreneur dari 2009. Saya sangat passionate, empowering women, untuk achieve their goals. Sebagai entrepreneur dan educator literasi finansial ini dan impact-nya untuk kehidupan orang dan masyarakat merupakan salah satu concern saya juga. Terima kasih sudah join di webinar hari ini. Ini salah satu quote, ya. You can take control of your finance today and get a life of prosperity because when you understand your money, you can achieve your dream. Kamu bisa mengontrol finansial hari ini dan meng-create, menciptakan kemungkinan-kemungkinan karena jika kita paham akan uang, maka kita akan mencapai impian-impian kita. Kekuatan literasi finansial dan mengapa perempuan perlu untuk mengkontrol finansial mereka. Nah, jadi kita tahu bahwa ada gap kemakmuan gender. Karena perempuan selain berkarir, dia juga bekerja untuk rumah tangga, untuk keluarga, untuk anak-anaknya. Yang itu mungkin berhubungan dan berimpak pada penghasilan dan ragunan mereka. Kemudian perempuan ini juga cenderung berinvestasi di investasi yang resiko rendah, sehingga aset returnnya juga rendah. Nah, keuntungan literasi finansial untuk kita bisa mengelola lebih baik, uang dengan lebih baik, kemudian meningkatkan decision making, meningkatkan stabilisasi keuangan, punya kredit skor yang lebih baik, dan semoga mencapai independence finansial, kemerdekaan finansial. Jadi, ini penting untuk siapa saja yang ingin mencapai pesan-pesan dan membangun kemakmuan jangka panjang. Nah, apa saja yang bisa perempuan lakukan untuk memberdayakan pesan-pesan perempuan demi masa depan finansial mereka. Yang pertama, lewat edukasi, kemudian lewat gaji yang setara, lewat peningkatan karir, entrepreneurship atau kewirausahaan, lewat jaringan support, kemudian perencanaan finansial, serta investasi. Tentu saja memperdayakan perempuan secara finansial ini membutuhkan banyak upaya meliputi pendidikan, advokasi, dan lain-lain support. Dengan pekerja sama untuk memperdayakan perempuan secara finansial, maka kita bisa menutup gap kemakmurannya, gender. Kemudian menciptakan masyarakat yang lebih setara bagi semua. Sekarang kita pahami mindset kita terhadap uang dan hubungan kita terhadap uang. Mari kita refleksikan kepada pengalaman kita di masa kecil. Kemudian pikirkan memori-memori dulu. Memori-memori kita terhadap uang dan bagaimana uang itu dibicarakan dalam rumah kita. Bagaimana parents mendiskusikan finansial ini secara terbuka atau dianggap tabu dan bagaimana prioritas keluarga dalam saving atau spending. Kemudian tentukan role model dalam hidupmu, identifikan siapa orang dalam hidupmu yang berpengaruh terhadap keyakinan dan perilakumu dalam hal finansial. Apakah itu parents, grandparents, atau saudara, atau siapapun. Apa etik mereka terhadap uang dan bagaimana mereka menghandle keputusan-keputusan finansial. Kemudian analisa situasi finansial keluargamu, lihat bagaimana situasi finansial ini berkembang, apakah ada pengalaman yang hurt atau abundance atau berkembangan. Bagaimana kamu mengatasi situasi tersebut dan apakah ada penansial plan, rencana finansial maupun budget. Kemudian examine your education, evaluasi apa yang kamu pelajari tentang uang di sekolah. Dan bagaimana impaknya terhadap keyakinan-kebiasaan finansialmu. Apakah kamu memperoleh keberdekaan formal atau latihan finansial. Dan bagaimana kamu belajar mengenai hal itu melalui pengalaman. Kemudian identifikasi kebiasaan-kebiasaanmu yang saat ini. Lihat lebih dekat bagaimana kebiasaan-kebiasaan finansialmu. Dan berlagamu terhadap uang, apakah ada pola-pola tertentu dan kebiasaan-kebiasaan yang kamu bawa. Kemudian apakah pelaku finansial ini mana pelaku finansial yang ingin kamu ubah. Kemudian cari tahu perspektif dari luar. Bicara dengan orang lain, seperti teman, kenalan, mengenai pengalaman mereka terhadap uang. Dan bandingkan dengan pengalamanmu atau kamu bisa mencari guidance dari profesional. Jika kamu butuh bantuan untuk menghadapi kepercayaan dan perlaku yang negatif terhadap uang yang telah engkau identifikasi. Nah sekarang bagaimana caranya agar uang bekerja untuk kita, strateginya untuk masa depan. Strategi untuk menabung investasi, planning for the budget, antara lain dengan membuat budget. Kemudian membangun, membuat emergency fund. Kemudian bayar hutang-hutang, kemudian investasi untuk masa pensien. Kemudian investasi yang beragam buat automate saving dan investing. Jadi menabung dan investasi secara otomatis, lalu review dan sesuaikan secara berkala dan cari advice dari profesional. Nah ini keterangannya. Create budget. Jadi yang pertama kita harus membuat berencanaan, kita harus membuat budget, bookkeeping. Ini akan membantu kita untuk mengetahui income dan expense atau pengeluaran kita dan mengidentifikasi area-area mana saja yang bisa kita potong dalam spending. Lalu menabung secara berkala ketika kita sudah punya budget, maka kita bisa mulai menabung secara berkala. Sisihkan sedikit setiap bulannya untuk menabung dan investasi. Kemudian jika punya hutang, misalnya harus dibayar dengan segera. Karena ini akan bisa membaikkan uang untuk saving dan investasi lebih lanjut. Investasilah secara bijak. Jadi bisa membuat investasi di stock, funds, atau aset lain yang bisa membantu perkembangannya. Penting untuk melakukan riset dan memilih investasi yang cocok dengan tujuan finansial serta toleransi resiko. Kemudian dibesayar portfolio untuk mengurangi resiko dan maksimal kompeten. Maka penting untuk mendiversifikasi portfolio investasi. Berarti ini memecah investasi ke dalam berbagai kelas dan sektor aset yang berbeda-beda. Kemudian monitor investment. Harus memonitor supaya tetap ada dalam tracknya, review portfolio tersebut, bagaimana performanya, apakah sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian sesuaikan agar tetap sesuai dengan track goal finansial kita. Ini apakah ada di slide berikutnya. Kemudian stay disiplin. Supaya... Supaya... Nah, keputusan-keputusan kita berarti harus disiplin dan tetap bersabar pada budget. Terus melakukan berinvestasi secara leksual dan hindari keputusan-keputusan finansial yang impulsif. Jadi, jika ini sudah kita lalui, maka kita akan bisa membuat uang bekerja untuk data. Oke, lanjut. Nah, ini gambaran bagaimana kita lebih detailnya. Jadi, misalnya income kita ini kita bagi dalam tiga perencanaan. Yang pertama, perencanaan pensiun. Berarti kita tentukan goal settingnya apa. Kemudian, berapa harus menabung, berapa harus investasi sekitar pensiunnya. Berapa yang kita rencanakan. Kemudian, saving plan. Jadi, tujuannya menabung itu apa. Sediakan dana darurat. Kemudian, lakukan automation. Lalu, untuk building work, tentukan goals-nya, alokasinya, dan lakukan diversifikasi. Kemudian, memiliki kesabaran. Nah, ini untuk beberapa tips-nya. Yang pertama, embrace your money story. Yang kedua, to let go. Yang ketiga, celebrate your wins. Yang keempat, get motivated and accountable. Yang kelima, get curious about new opportunities. Tadi sebagian sudah kita bahas. Oke, kita lanjut. Embracing your money itu maksudnya gimana sih? Jadi, ini untuk mengetahui keyakinan, perilaku, attitude kita yang membentuk bagaimana hubungan kita dengan uang. Jadi, cerita uang kita ini unik bagi masing-masing orang. Biasanya dipengaruhi oleh bagaimana kita dibentuk. Kemudian, background budaya, edukasi, dan pengalaman-pengalaman hidup. Ini beberapa cara, langkah untuk kita embrace money story. Jadi, yang pertama, reflect your money history. Ambil waktu untuk memikirkan bagaimana memang melarik awal kita terhadap uang. Yang tadi sudah disebut di depan. Bagaimana bicara apakah uang itu secara tabu-tabu. Kemudian, bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Apakah dalam keadaan abundant or scarce. Kemudian, reflecting bagaimana history money ini bisa membantu kita mengetahui bagaimana ini berpengaruh pada keyakinan dan behavior kita terhadap money. Kemudian, yang kedua, identifikasi keyakinan kamu terhadap uang. Keyakinan kita terhadap uang ini seringkali datang dari background kultural dan upbringing. Identifikasi keyakinan apa yang kita dapatkan. Kemudian, apakah kita menyakini bahwa uang ini evil misalnya. Atau orang-orang rich itu greedy. Kemudian, begitu kita mengidentifikasi keyakinan kita, maka challenge keyakinan itu. Kemudian, ganti keyakinan itu dengan keyakinan yang lebih empowering. Terus, berikutnya, assess your current financial situation. Jadi, lihat situasi finansialmu sekarang. Identifikasi area-area mana yang perlu. Improvement. Kemudian, dengan mengakses situasi saat ini akan membantu kita untuk membuat tujuan finansial yang lebih realistik. Nah, selanjutnya, develop healthy money habits. Jadi, kita perlu mengembangkan kebiasaan uang yang sehat. Kita bisa mencapai tujuan finansial kita dan memperbaiki hubungan kita terhadap uang. Ini termasuk membuat budget, men-tracking spending, kemudian saving otomatis, dan investing untuk masa depan. Dengan kita mengimbrace money story kita, maka kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam tentang hubungan kita dengan uang dan membuat positive change, perubahan yang baik, positif untuk meningkatkan kesejahteraan finansial kita. Tips berikutnya yaitu learn to go. Learn to go ini bisa menjadi langkah yang penting untuk mengimprove hubungan kita terhadap uang. Beberapa jalannya antara lain adalah lepaskan kesalahan, kesalahan yang telah lalu. Jadi, let go of past mistakes. Kadang-kadang kita membuat kesalahan di waktu masa lalu, maka jangan sampai membuat itu kita stuck dalam negative cycle. Jadi, terima dan maafkan dirimu sendiri untuk kesalahan di masa lalu, sehingga kamu bisa move forward dan membuat perubahan-perubahan yang positif. Kemudian, let go of the need for perfection. Tidak ada seorang pun yang perfect dalam memanage uang, maka penting untuk mengetahui bahwa kita juga melakukan kehalan dan itu tidak apa-apa. Began to yourself and focus on progress, not perfection. Lanjut, let go of materialism. Jadi, material position ini bisa menjadi sumber dari kebahagiaan yang temporer, tapi tidak membawa development yang lasting, pertahanan. Jadi, belajar untuk memvalue experience, relationship, personal growth yang bisa membantu kita untuk melepaskan position terhadap material. Kemudian, let go of comparing yourself to others. Membandingkan diri kita dengan orang lain akan membawa kita kepada perasaan keraguan dan tidak berjadiri. Ingat bahwa pengalaman finansial masing-masing orang itu unik dan fokuslah pada progresmu sendiri. Kemudian, let go of financial fears. Ketakutan itu bisa membawa kita balik dari perubahan positif. Jadi, identifikasi, kemudian ketahui ketakutan-ketakutan finansialmu yang bisa membantu kamu untuk mengatasi mereka dan membuat progres towards tujuan-tujuan kita. Lanjut, let go of unnecessary expenses. Jadi, evaluasi kembali bagaimana berlaku spending kita untuk kita bisa tidak lagi melakukan expense yang tidak penting. melihat area-area di mana kita bisa memotong pengeluaran-pengeluaran sehingga kita bisa mencapai tujuan finansial kita. Dengan belajar let go ini, kita akan bisa meningkatkan hubungan kita terhadap uang. Dengan melepaskan perasaan emosi negatif, kita akan fokus untuk membuat perubahan yang positif. Nah, selanjutnya, celebrate your wins. Jadi, kadang-kadang kita mencapai sesuatu, maka kita bisa treat yourself. Jadi, kalau kita sudah berhasil mencapai goal atau milestone finansial, maka kita kasih reward dengan diri sendiri. Misalnya, vacation, dan lain-lain. Kemudian, share your success. Rayakan kesuksesan finansial ini dengan keluarga dan teman, bikin dinner party, kemudian undang teman-teman untuk sharing tentang success story ini. Ini adalah menjadi jalan yang hebat untuk acknowledge kerja kas kita dan merasa dihargai. Lalu, take a break. Jika kita sudah bekerja keras untuk mencapai tujuan finansial, maka jangan lupa istirahat dan nikmati waktu istirahat tersebut. Misalnya, bikin weekend trip, biking, atau relax, dan lain-lain. Lalu, reflect on your journey. Jadi, sediakan waktu untuk merafasikan perjalanan kamu dan apa yang kamu raih. Tulis accomplishmentmu, pencapaian-pencapaianmu, apa yang sudah berhasil, dan apa yang kamu pelajari sepanjang waktu ini. Itu akan membantu kita untuk termotivasi dan fokus pada tujuan finansial di masa depan. Lalu, set new goals. Jadi, bikin tujuan-tujuan baru setelah merayakan tukusan finansial itu, evaluasi lagi tujuan, kemudian bikin tujuan baru. Pertimbangkan apa yang kamu ingin capai di masa depan, dan buat planning untuk mencapai tujuan-tujuan baru tersebut. Selanjutnya, get motivated and accountable. Caranya gimana? Sebagai tetap motivasi dan tetap bertanggung jawab, tentukan tujuan-tujuan secara jernih dan spesifik, jelas dan spesifik. Tujuannya, tulis tujuan jelas spesifik itu, kemudian buat perencanaan untuk mencapainya. Membuat tujuan yang kejelas dalam pikiran ini akan membantu kita termotivasi dan fokus. Lalu, create support system. Jadi, kelilingi diri kita dengan orang-orang yang akan men-support dan meng-college kita untuk financial journey. Ini bisa jadi teman, keluarga, atau advisor. Dengan memiliki support system, kita akan termotivasi dan bertanggung jawab. Kemudian, track progress. Jadi, sepanjang perjalanan itu, separate semua win, kemudian tetap jaga progress-nya. Lalu, break it down. Jika tujuan-tujuan terasa overwhelm, maka bikin tujuan-tujuan yang lebih kecil, yang lebih bisa terkelola. Fokus pada satu tahapan dalam satu waktu untuk menghindari perasaan terlalu overwhelm atau merasa putus asa. Kemudian, step positif. Penting ya, fokus. Harus tetap positif. Ingat kembali. Halangan-halangan itu adalah bagian yang normal dalam sebuah perjalanan. Dan progres itu memakan waktu. Selanjutnya, hold yourself accountable. Jadi, ambil tanggung jawab pada aksi kita sendiri. Jika kita tergelincir, maka pahami dan terus balik ke track. Kemudian, miliki sense of personal accountability. Sehingga kita tetap fokus dan termotivasi. Nah, lanjut. Tips berikutnya, getting creative opportunity. Caranya, punya pikiran yang terbuka. Dengan cara mau menerima ide-ide baru, kesempatan baru, mau mengeksplor dan belajar. Kemudian, melakukan riset. Riset pasar, riset industri untuk mengetahui kemampuan-kemampuan potensial untuk keperkembangan finansial. Lihat tren dan area perkembangan mana yang bisa dieksplor atau dijelajahi. Kemudian, bangun, bikin network dan berhubung dengan orang-orang di industri-mu. Kemudian, datang ke event networking. Injust dengan orang-orang yang bisa menawarkan perspektif baru dan kesempatan-kesempatan potensial. Terus, lakukan eksperimen. Coba hal baru. Kemudian, eksperimen dengan penegatan-penegatan yang berbeda. Ini akan membantu kita untuk menemukan kesempatan-kesempatan baru dan penegatan-penegatan untuk pengembangan finansial. Be adaptable. Jadi, beradaptasi dan terbuka untuk perubahan. Karena dunia ini terus berubah. Sehingga kita perlu untuk beradaptasi terhadap perubahan demi mendapat kesempatan-kesempatan baru. Kemudian, learn from failure. Belajar dari kesalahan. Jangan takut untuk gagal. Dan gunakan gagalan itu sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Analisa apa yang salah. Dan gunakan untuk membuat keputusan-keputusan yang lebih baik di masa depan. Lalu, stay curious. Terus merasa ingin tahu. Dan terus menjelajah kemungkinan-kemungkinan baru. Semakin kita belajar dan mengekspor, maka semakin banyak kesempatan-kesempatan potensial yang bisa kita temukan. Itu beberapa tips. Nah, kita lanjut. Ini bonusnya. Oke. Mana bonusnya? Nih. Ada investasi digital. Investasi digital itu apa? Investasi digital itu penggunaan teknologi untuk kita bisa berinvestasi di dunia maya. Nah, beberapa contoh investasi digital. Ada kriptokuransi. Investasi kriptokuransi seperti Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Yang paling beberapa saat ini. Kemudian ada saham. Investasi saham melalui platform online seperti e-commerce driving. Yang memiliki para investor membeli dalam jualan saham dengan mudah oleh internet. Lalu ada reksadana juga bisa lewat platform online. Ini biasanya membawa pada jenis instrumen investasi yang lain seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Lalu ada peer-to-peer lending. Investasi di mana investor dapat memberikan pinjaman kepada individu atau bisnis melalui platform online. Lalu ada real estate. Investasi dapat memberikan property secara online dan investasi dalam crowdfunding property. Lalu ada crowdfunding. Investasi dilakukan di platform online dengan investor untuk mendukung proyek-proyek atau perusahaan kecil dan menengah. Lalu ada forex, investasi di pasar forex atau perusahaan asing lewat platform online. Keuntungannya dari fluktu asing nilai tukar mata uang. Lalu yang perlu diingat adalah investasi di ruang digital memiliki risiko yang tinggi. Sehingga kita harus memperkenalkan risiko dan keuntungan sebelum memasukkan investasi. Selanjutnya, mana nih yang lebih menguntungkan investasi jangka pendek atau investasi jangka panjang? Sebenarnya tidak ada jawaban pasti ya, karena tergantung dari berbagai faktor. Seperti kondisi pasar, jenis aset yang diinvestasikan, strategi investasi yang dipilih. Namun secara umur, investasi jangka panjang cenderung memberikan keuntungan lebih besar. Salah satu alasannya, karena volatilitas pasar dan fluktuasi berharga dapat menjadi bidik pendek dalam jangka waktu yang lebih lama. Dalam jangka pendek, perubahan harga pasar yang sedihkan dapat membuat investor kehilangan uang atau memaksa mereka untuk keluar dari investasi sebelum waktunya. Di sisi lain, investasi jangka panjang juga memberikan kesempatan bagi investor untuk membuat pertumbuhan dan kenaikan harga aset dalam jangka waktu yang lebih lama. Meski kenaikan harga pasar tidak selalu terjadi jangka waktu tertentu, seiring berjadinya waktu, investor yang berinvestasi jangka panjang memiliki banyak kesempatan untuk menyebabkan potensi pertumbuhan dan keuntungan jangka panjang. Namun, jenis investasi dan tujuan investasi seorang dapat mempengaruhi bagian investasi jangka panjang atau pendeknya. Nah, misalnya mereka yang butuh uang dalam waktu dekat lebih memilih investasi jangka pendek untuk memastikan liku diras uangnya, sedangkan yang mereka mempersiapkan pensi memilih untuk beli investasi jangka panjang mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Nah, itu tentang investasi kita. Dan tadi kita juga bahas tentang liberasi finansial dan investasi untuk perempuan, untuk memperdayakan perempuan. Terima kasih, teman-teman. Nanti kita lanjut di kelas berikutnya. Terima kasih.